Selamat pagi Bapak, Ibu dan Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Puji Tuhan hari ini, Jumat tanggal 24 Juli tahun 2020, kita bertemu lagi dalam renungan satu hati. Sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 12 ayat 1-10. Akan tetapi, yang menjadi perhatian kita adalah 2 Korintus 12 ayat 9, yang akan dibacakan oleh adik Aki, salah satu murid sekolah minggu di KJ Conong Catur. Silahkan di Aki. Bacaan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karunia aku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Supaya kuasa Kristus turun menangungi aku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih di Aki. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Tema renungan pada pagi hari ini adalah Mengubah Apa? Ada sebuah ungkapan yang sering dijadikan ayat emas oleh kita orang-orang percaya, Yaitu doa mengubah segala sesuatu. Bahkan ungkapan tersebut dijadikan sebuah lagu dengan lirik yang menarik. Syairnya berbunyi demikian. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Doa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Baik dengan kata maupun tidak. Tetapi tetap disertai dengan sikap tunduk atau hormat kepada Tuhan. Namun ada doa yang bersifat transformatif. Yaitu doa yang bertujuan untuk mengubah diri sendiri. Doa dalam iman Kristen seharusnya dihayati sebagai doa yang mengubah diri kita. Ketika kita mampu mengubah diri sendiri. Maka kita dimampukan untuk membawa perubahan kepada sesama di sekitar kita. Untuk itu, doa yang transformatif perlu dinaikkan tanpa jemur dalam perjalanan atau siarah iman kita. Dari bacaan di atas, Rasul Paulus pernah meminta agar kelemahan tubuhnya yang dia sebut sebagai duri dalam dagingnya itu diambil dari dirinya. Secara manusiawi, jika duri dalam daging itu diambil dari tubuhnya, mungkin dia akan semakin optimal atau bahkan maksimal dalam melayani Tuhan. Namun ternyata, Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih, jika Nik Fujisik yang tanpa tangan dan kaki saja, ternyata bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka seharusnya kita juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk berkarya bagi dia dan sesama. Syaratnya yaitu, mengubah diri sendiri dulu dan Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita mengubah orang lain, bahkan dunia. Selamat pagi, selamat beraktifitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.